Pria berseragam loreng tentara nasional Indonesia Angkatan Laut Gadungan ini ditangkap petugas Lana Lebanten, hasil dari informasi warga yang curiga kepada pelaku. Guna meyakinkan warga tentara gadungan berpangkat membantu Retnan 1 juga memiliki senjata api jenis airsoft gun dan sejumlah pakaian dinas tentara. Dari tangan pelaku yang juga mengaku sebagai anggota TNI dan mantri ini, petugas menyitar ratusan butir obat serta alat-alat medis. Petugas mengungkap pelaku telah menjalankan aksinya selama 10 tahun. Guna penyelidikan lanjutan, pelaku kemudian diserahkan ke Polresta Serang. Selain sebagai identitas TNI palsu, juga diduga dia menggunakan ubat-ubatan utuh sebagai makhluk, sebagai tenaga kesehatan. Dari keterangan awal yang ditetapkan, 10 tahun. Jadi 10 tahun dari pengakuan yang bersangkutan, dia mengaku sebagai tentara atau peserta TNI.